Assalamualaikum setelur Wati 15 kembali lagi di channelnya Wati 15 setelurku mau tau gak Wati hari ini mau masa apa yang kokos seperti ini penasaran gak kalau penasaran simak sama abis video Wati ya setelurku ya dan ini dia ya setelurku ya bahan-bahannya ini ada rempah kari rempah kari ikan 5 sendok makan rempah kari daging 5 sendok makan ada griseknya 1 sendok makan ada ikan tengiri ukuran sedang 1 ekor ada bawang besarnya 5 biji bawang putihnya 10 biji ada lengkuas ada serai ada jahe ini semua bahan di blender kecuali lengkuas dan serai setelurku tau nanti digoreng santan ukurannya ini 500 ml ditambahkan air nanti ya setelurku ya dan ikannya nanti direbus dulu sebelum dicampurkan ya setelurku kita lanjut untuk merebus ikannya ya setelurku ya ikannya direbus dulu tapi sebelum direbus dicuci bersih ikannya divilet dan direbus terus air rebusannya dikasih garam dulu dalam 1 sendok teh supaya dia nggak tawar banget ikannya dan kuahnya ini direbus dalam waktu 2 menit karena ikan tengiri ini sudah lembut dan halus dan boleh diganti juga dengan ikan kembung ataupun ikan panggol ya setelurku ya kalau mau pakai stok kuah udang pun boleh tapi kuahnya saja jangan udangnya pun ikut di blender habis direbus kini dalam 2 menit dianggung diangkat dan dipiriskan dan kuahnya ditepikan nanti untuk sambungan kuah milaksanya ya setelurku ya dan ikannya nanti di blender nanti watik kasih lihatlah ya setelurku ya lanjut lagi setelurku ini bahannya yang bawang putih bawang merah tadi yang watik jelaskan tadi dengan jahenya itu di blender kalau sudah di blender ditumis dengan air ya setelurku sampai berbau wangi jangan lama-lama sangat juga tapi biar dia bau wangi dan jangan sampai hangus ya setelurku ya lanjut menemisnya bawangnya tadi ini seperti ini ditumis dulu sampai dibawa wangi dan ini rempah karinya watik sudah tambahkan air sebelum dimasukkan ke bawang itu kuah kuah kaldunya ikan dan ini ikannya yang sendiri direbus tadi sudah di blender watik dan bawangnya kalau seperti ini tuh tandanya sudah 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 matang dan boleh dicampurkan dengan kuah rempah karinya tadi ya setelurku ya rempah karinya tuh ikannya rempah kari ikan tuh lima sendok makan rempah kari daging lima sendok makan ya setelurku dikasih air dicampurkan ke tumisan ini dan ini untuk menggoreng tahunya untuk tambahan ya setelurku ya dan bawangnya sudah matang dan boleh dicampurkan dengan rempah karinya ini rempah karinya sudah boleh dicampurkan sebelum dicampurkan ditaruh ke tempat dan dikasih air dulu ya ya setelurku supaya mudah untuk dicampurkan dengan bawangnya nanti ditumisnya pun dalam kurang lebihnya itu 20 menit lah ya setelurku supaya rempah karinya tuh matang kalau dia muntah nanti dia bau-bau-bau kari itu kuat sangat ya setelurku jadi pastikan kuah apa tuh rempah karinya matang yang sebelah itu untuk goreng bahu supaya kerjanya itu cepatlah setelurku jangan satu-satu kalau satu-satu masaknya ya lambat sangat ya setelurku kerjanya pun banyak yang lainnya ini dalam 20 menit ya setelurku dan dimasukkan sekalian garam dan penyedap rasa lainnya ya setelurku sambil kita menunggu apa tuh bumbunya tadi matang ditumis ya setelurku dan wajib sudah goreng tahunya kita buat sambalnya milaksanya ya setelurku ya ini apa tuh cabe keringnya wajib sudah potong dan repus repus tuh dikasih garam sedikit dan di blender ya setelurku di blender tuh pun juga dikasih garam sedikit sedikit saja dan penyedak rasa dan air panas sambalnya milaksa tuh seperti ini mudah dan senang ya setelurku ya dan ini dia sudah habis sudah selesai seperti ini sambalnya ini kalau digandengan dengan menyauh mantap sekali ya setelurku ya dan kita lanjut lagi ke bumbunya yang kita tumis tadi nah seperti ini tuh ini tadi sudah selesai ya setelurku ya dan dicampurkan dengan kerisik kerisiknya dalam satu sendok makan ya setelurku ya supaya dia betul-betul berlemak gitu ya setelurku rasanya tuh mantap lah nah seperti ini tuh rempah karinya dan bawangnya tuh semuanya sudah menyatu dan matang ya setelurku ya seperti ini tinggal tambahkan ikan yang tadi sudah kita blender poti blender tadi di blender seperti ini untuk dicampurkan dengan rempah-rempah bumbu-bumbunya kari tadi dengan bawang ya setelurku dan kalau ikan kembung pun juga harus di blender ya setelurku ikan kembung atau ikan tong kalaupun semuanya harus di blender nah seperti ini wow mantap sekali tambahkan sekalian buat ditambahkan penyedak rasa atau mau dimasukkan awalnya pun boleh terserah ke selera kalian masing-masing ya setelurku tapi dirasa juga selera orang lain-lain ada yang suka asing ataupun yang ada yang suka yang biasa kalau disini sukanya yang gurih terus ditamburkan kaldu rebusan ikan pengirinya tadi ya setelurku seperti ini mudah senang dan praktis dan kalau buat sambalnya dirumah sederhku nggak ada cabai kering cabai keriting merah itu pun boleh direbus dulu ya setelurku biar perut nggak sakit kalau mentah-mentah nanti sakit dan ditambahkan garam saja itu itu sambalnya untuk milaksa ya setelurku ya kalian wajib coba dan kenapa watik masa ini ada yang merequest ayo siapa yang merequest bu watik suruh masak milaksa harus ditonton dan yang bu yang merequest watik suruh masak milaksa harus ditonton sampai hapis ya setelurku ya dan kalau tadi semuanya dimasukkan terakhir masukkan santan ya setelurku ya ini santannya instan dalam 500 ml dan ditambahkan air selera juga tambahkan air juga sekiranya masaknya sedikit yus panci kecil yus sedikit ukurannya setelurku sebab watik masak lebih dan banyak dan di panci yang besar jadi kuahnya watik tambahkan lagi airnya ukurannya lihat pancinya ya setelurku ya seperti ini semuanya tinggal tunggu matangnya santannya itu mendidih dan dimasukkan di tahunya yang sudah di goreng tadi atau setelurku mau tahunya dipedakan makan pun boleh tapi kalau disini biar 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 rasa bumbu kaya bumbunya semuanya dicampur sekali jadi kalau kita kalau dimakan pun nantipun enak ya setelurku ini ini sudah matang dan sudah selesai tinggal menunggu mendidihnya santannya nih tapi hati-hati jangan sampai pecah santannya nanti biar bisa asam kuahnya ya setelurku jadi kecilkan api kecilkan apinya seperti ini watik sudah selesai tinggal menunggu matangnya saja ya setelurku ya dan seperti ini kuahnya ini sudah matang santannya pun sudah mendidih tapi agak lama tadi ya setelurku dan ini sudah siap dingin hidangkan dengan eminya dengan topeng-topeng yang lain dan demi langsa ini karena harus ada daun kesum ya setelurku yang tadi daun itu untuk topengnya ya setelurku ada topengnya ada daun laksa dan timun yang diiris halus-halus nanti nanti waktu lihatkan ya setelurku tapi kalau di Indonesia nggak ada daun kesum setelurku boleh ganti dengan daun kemangi hampir sama ya setelurku ya supaya ini bau khasnya ini seperti ini sudah matikan apinya ya setelurku ini sudah selesai dan tinggal di hidangkan kalau kuahnya semua sudah matang kita siapkan mie nya ya setelurku ini mie nya ini khusus mie laksanya ini kita rendam dulu dengan air panas air dengan air panas tuh dalam ya dua menit supaya dia hilang minyak dan apa yang di dalam mie ini dan supayanya juga empuk ya setelurku ya kalau kita rebus nanti terlalu empuk sangat dan apa tuh lonyut lonyut lembek-lembek banget gitu ya setelurku nah seperti ini ini dan ini dia hasilnya mie nya dalam rendam dua menit ya setelurku dan ini dia hasilnya dan topping-toping yang sudah selesai kuahnya pun sudah matang ya setelurku ini ada timun ada daun kesum ada whisky ada tauge untuk sayuran dan ada telur yang dirembus dan sambal tadi yang wadid sudah buat ya setelurku ini tapi semua harus ada supaya tambah enak makannya ya setelurku inilah mie laksa santan melayu dan ini resepi jualannya nenek bos watik di singapur dan terima kasih watik ucakan untuk semua setelurku yang senang subscribe like dan komennya dan share video-video watik semoga bermanfaat dan berguna dan berkat selalu sehat selalu dipermudahkan segala resekinya dan bahagia selalu ya setelurku dan yang belum subscribe cepat-cepat subscribe watik supaya channel waktik berkembang dan maju ini dia hasilnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati